Buntut tangani kasus ibu negara Iryana Jokowi-Dodo, Jokowi, mengacungkan dua jari dari dalam mobil kepresidenan, kini Ketua Bawaslu terancam dilaporkan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bakal dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Laporan tersebut dilayangkan oleh Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud, Jarnas Gamkigama. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ketua Jarnas Gamkigama, Rapen Sinaga, selasa 6 Februari. Bagja dilaporkan lantaran dinilai tidak serius mengusut sosok yang mengacungkan salam dua jari dari mobil Presiden Jokowi. Menurut Rapen, Bagja terlalu prematur dalam menyimpulkan jika sosok yang mengacungkan salam dua jari tersebut adalah Iryana. Rapen mengatakan, Bagja seharusnya melakukan pemeriksaan hingga menginvestigasi terkait sosok tersebut. Sementara itu Bagja sebelumnya mengatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus itu. Hal itu karena Iryana Jokowi bukan merupakan pejabat negara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.